Tapi tetep aja kita bayar Eh tapi gratis guys ternyata Dan Vudodolan langsung aktif Hai guys, selamat datang kembali di video saya Dan kalian menonton saya di youtube Oke di video kali ini coba untuk main Gaddish lagi ya As you can see disini, sekarang Gaddish udah ada Big update guys, dan Tampilannya tuh kayak beda banget ya Jadi kayak lebih keren gitu Oke dan untuk di big update ini tuh kedatangan mode baru guys Kalau misalkan kita cek di survival Ini tuh ada yang namanya mode domino Oke Untuk di survival ini tuh kita kayak bisa dapet diamond Kalo juara satunya Sama ada mode terbaru sandwich war Nanti kita akan coba mainan pake mode itu Dan ada disini juga kedatangan Kart baru, kalo misalkan kita liat di Codex Berdasarkan recent, ini tuh ada 3 kart baru guys Namanya princess mayo Kalo misalkan dia tuh kita bisa dapetin Kartnya gratis Semua player bakalan dapet Cuma login aja pas di eventnya Cara ngedapetinnya tuh kayak kita Masuk ke shop dulu deh Ke shop, terus disini kan ada kupon Kalian klik kuponnya Nanti disini ada bacaan Xmas puzzle Event itu juga sih guys, kalian Christmas ya Oke di 28 hari kehadiran Itu ada hadiah setiap harinya Dan di hari pertama tuh kita bisa dapetin S plus princess mayo Disini udah gue ambil Dan udah dimaxin juga Dan untuk hadiah terbaiknya tuh ada Diamond, 1000, sama Call attack defense Kayak kayak gitu loh Bagus banget sih Ada kartu S plus juga Penan S Dan kalo misalkan di ini guys Sampingnya tuh kan ada puzzle Mungkin kalian bisa bantu gue Masukin kode nih Yaitu F4, C7, 37 Kalian masukin disini Nanti kalian bakalan ada kesempatan Untuk kayak mainin puzzle nya Jadi kesempatannya tuh mungkin Kalo misalnya kita mencet kali ya Dari random 1 sampai 30 Itu bakal dapet hadiah Oke jadi mungkin kalian bisa Bantuin gue Masukin kodenya Oke kayak gitu Dan disini juga ada main spesial Main di trend map ya Kita itu bakalan dapet UA black hole UA lemar Sama guidebook honor light Oke bagus banget Dan disini juga ada hitung main di mode survival Ada spesial Square Triangle Sama Allstate Gem Dan untuk card kedua Yang terbaru itu kan ada disini Link awaken nirvana ya guys Jadi ini tuh basically awaken nirvana Tapi versi link Kita bakal dapet Set pendant link nya Untuk cara ngedapetin awaken link nirvana Ini kita cuman beli aja sih guys Di shop Kalo gak salah harganya murah Di penjualan terbatas Eh start kayaknya ini deh Oke di event Ini dia guys Ada link awaken nirvana Package cube Kita buka Sarga 5000 star candy Kita coba solve Jadi untuk cube nya Juga di depan ya tampilannya Kedawat A sampai S Kita solve coba nih Oke berlangsung bisa buka Dan untuk isinya itu Kita dapet itu ya Card nya sama ketiga pendant nya Oke kayak gitu Ada defense Untuk di magnet Kalo misalnya di punch Itu ada Raid gaji tambahan Sama Oke bisa rebut marble lawan Kira-kira kayak gitu guys Mungkin di next deh Gue akan buat video game play Dari S plus wing awaken nirvana ini Oke raih reward Dan oh ya untuk card terbaru selanjutnya Itu kan ada si Lulubel ya kalo maksudnya namanya Ya ini card nya lumayan gg sih guys Untuk cara ngedapetin dia tuh Kayak kita harus Ngejar event Kalo misalnya kita cek disini Di event kita tuh kayak butuh materialnya Nanti akan gue coba kejar deh Tapi mungkin buatnya di next video Biar draw single kepanjangan Karena disini gue akan fokusin Gameplay dari S plus princess mayo Oke mungkin sebelum kita gameplay Coba main di mode terbaru dulu juga deh Kita coba ke sini Dan pilih yang survival guys Kita langsung aja masuk Dan disini ada sandwich war Tapi kita coba main di Mana ya Sandwich war dulu deh Ini mainnya berdua Kalo misalnya kita juara satu Bisa dapet 54 ribu gold Which is lumayan Untuk farming gold guys Kalian bisa main disini Tapi as always Kalo misalkan Survival itu Kita ada kesempatannya sehari main 10 kali aja Oke disini kita dapet lawannya Ternyata Moon Goddess Luna Gue masih kurang ngerti sih guys Untuk main di Map ini kayak gimana Tapi kita akan coba main aja Dia dapet 12 Tapi sebelumnya udah sempat main Jadi kayak Kayak itu loh kita Ngeroll dice Dan kalo misalkan tiba Kita kayak naro prajurit Mungkin kayak banyak-banyakan prajurit gitu deh Oke dia kesana Buat prajurit lagi Kita coba incer Dua dulu kan Oke dapet Jadi untuk prinses Mayoi kayak gini ya Ini tampilannya Lucu sih Oke Pindah kesini Kali ini kita coba incer Dua lagi kan Oke dapet Kita taro prajuritnya disini Sekarang coba incer lima deh Dapet yang enam No problem at least kita Tiba di area kosong Coba taro disini Prajuritnya Dan kita dapet Marbo Oke Oh iya gue baru inget Jadi untuk main disini kayaknya itu deh Kita kayak Bakalan menang bangkrut Kalo misalkan prajuritnya udah banyak kan kayak Bakalan susah tuh yang area kosong Dan kalo misalkan tim lawan tiba Di Itu guys Prajurit kita itu bakalan bayar terus-terusan Oke dapet 9 Dan Pasang disini deh Oke Sekarang dia dapet 5 Jadi untuk namanya kan sandwich war dikaren gue Maafnya kayak bakal cute gitu Di dunia sandwich ternyata kayak begini Oke kita coba incer Dua mungkin Jadi tampilannya tuh kayak peperangan-peperangan gitu Oke Buatnya Eh pasang prajurit Kita taro disini prajurit tambahan Kali ini incer 12 deh Eh itu Carriester untuk apa ya? Bisa pergi ke area yang diinginkan Oke coba incer 12 Dapetnya mau ada belum 6 Gapapa disitu juga ada bacaan rekomendasi Taruh disini Oke Conqueror win Apa tuh tadi? Kali ini coba incer 9 Oke Tiba disini kayak prajurit kita lebih Itu gak sih mendominasi Banyakan kita guys Pasang lagi raih marbo Jalan dia dapet 2 Disini kita poinnya udah 13 ya Dan itu kayak beraura Oke Ayo itu dong Tiba di prajurit gue Biar bayar Oke dia dapet 2 guys Biar 3 M Oke total 2 M Diambil alih Wow Prajurit kita kayaknya di itu udah kedorong tadi Oke aneh banget Sekarang jalan dia nya Dapet 11 Tiba di Ini kita lagi Oh my god Oh my god Conqueror win Ehm Gue coba ke berapa ini 12 dulu deh Coba ambil ayo lagi Prajurit dia Oke battle Kita taruh disini Prajuritnya Sekarang incer 2 Oke Oke kita berarti seri Jumlah prajuritnya ada 12 Tambahannya di mana Oke disini deh Dan Kali ini incer 7 Ini kita udah Beraura banget sumpah Tiba di prajurit sendiri Di kiri Kita taruh disini guys Untuk prajuritnya Oke Dan Wow Oh my god Jadi kayaknya kalo misalkan itu guys Prajurit kita udah banyak banget Jadi itu Basenya tuh kayak bakal nembakin cannon Dan itu bangunin langsung hancur Dan kita menang Oke nice banget Gue baru sih menang kayak gini Soalnya sebelumnya gue menang Dengan cara win bangkrut Oke Langsung aja deh Kita coba untuk main di mode domino Ini biaya masuknya Kita pake 30 diamond Langsung aja kita mulai Oke untuk juara satunya Kita bakal dapet 54 diamond Jadi kayaknya ini New fitur untuk kita Itu sih guys ngefarming diamond ya Karena sebelumnya kan Gue main di Diamond League Untuk farming diamond Tapi karena udah Kedatangan mode ini Jadi dihilangin Oke Dan disini kita jalan kedua ya Dapet launnya white fray Jadi basically ini kayak main domino gitu sih Kita kayak naruh kartu Lucu banget Digitus ada ginian Sesuai angkanya Oke Jalan dia Disini ada Nomor 4 sama 6 Kita ada banyak 6 sih guys Oke dia naruh 3 sama 4 Mungkin gue Naruh 4 yang ini deh Oke Jadi untuk kemenangan di domino Sebelumnya gue udah main Kita harus abisin kartu milik kita Disini kita coba pilih yang 4 deh 4 sama 5 Disini Oke Untuk tampilannya kayak gitu ya Kayak gimana sih main poker-poker gitu Disini kita Punya 3 sama 0 Gak ada Kita pake ini aja deh Gak tau sih ini fungsinya apa Bintang 1 sama 2 Oke Oke Taruh yang ini deh guys Disini Oh kayaknya untuk bintang ini Itu deh Kita bakal nge-change Numbernya Oke dia ngeroll dice Karena gak punya Kartu yang sama guys Disini kita naruh kartu lagi disini Berarti cuma sisa 1 nih Oke dia naruh 6 Dan kita punya dong Kartu 6 Berarti kita Menang dong Dan Kartu milik kita habis Kita menang guys Nice banget Dan disini kita dapet Total diamond 60 ya Karena tadi dia sempat ngeroll dice Kalau misalnya lawan gak ada kartu Dan ngeroll dice itu bakal ngasih diamond ke kita Oke nice banget Kira-kira kayak gitu guys Sandwich War dan Domino Dan sekarang langsung aja deh Kita akan coba untuk gameplay X plus Princess Mayu Oh ya disini gue akan jelasin dulu ke kalian Untuk dia skillnya kayak gimana Untuk dia yang pertama tuh ada dice control Naik 53% Sama kalau misalkan kita gak buat landmark Ada kesempatan roll dice lagi Oke jadi kayak rush helmet gitu Kalau misalkan skill keduanya ada Saat bangun 35% bangun tambah landmark di area lain Kayak di area kosong Area team kalo gak area ku Dan ada saat tiba di area lawan Kita yang bisa gratis Dan sewa naik kali 2 Oke kayak gitu Jadi ini kartu kayak lumayan bagus untuk main pake deck completion ataupun bangkrut Jadi gue akan pake 2 deck yang berbeda nih Kalo misalkan di completion kayak gini Gue bawa cutting edge drawing Jadi saat kita buat 3 bangunan bakal ke start Sama kalau kita jadi landmark bisa pilih pindah karyaku Which is bagus banget di comboin sama ini Start Black Legend Saat kita buat landmark kan bisa gak buat black hole Dan saat kita tiba di black hole bisa pilih pindah selain Oke ketiga gue ada magic brush Just in case bangunan lawan tuh udah banyak landmark Kita bisa ambil alih selama 2 turn Dan keempat gue bawa cake meal angel Jadi saat turn dimulai kita bisa pindah selain Dan bisa ambil alih random juga Ternyata kita dapet lawannya sih ini nih Pulling Teenager Mars Card sejuta umat untuk dia set pendannya full link Jalan pertama coba ke 10 dulu deh Oke dice control nya aktif Jadi gambarnya kayak pita gitu Buat 2 bangunan Sekarang inchar 12 Nice buat dapet Kita buat 2 bangunan lagi dulu Sekarang inchar 11 deh Ayo dapet dong Oke ternyata Dice control nya increase doang Kita buat 3 bangunan dan Cutting edge nya aktif langsung jadi landmark Oh kita bisa pindah guys Karya yang lainnya mungkin Taruh black hole dulu disini Pindahnya kesini Pindah selain dong Pindah kesini lagi buat 3 bangunan Ayo aktif lagi dong Pindahnya Taruh black hole nya disini deh Oke kita bisa ngeroll lagi Incher berapa ya 12 deh pake genap ya Oke dapet Berarti dari dice control ada keliatan Kita buat disini 3 bangunannya deh Oke jalan dia dapet 12 Dike blok sudut Buat 3 bangunan disana Sekarang dapet 7 Oke gue akan coba ketiga Ambil alih bangunan dia Oke bisa pindah selain Berarti kita bisa langsung menang dong Karena gue akan pindah selain kesini Dan auto Ambil alih kan Oh ternyata kita buat lemak disana Sayangnya kita gak ambil alih guys Padahal ini ada ambil alih random loh Setelah kita gak bangunan 12 mungkin Dapetnya malah 10 Kita ke bifrost Dan dia ngangkat gituan dong guys Mau gak mau kita tabrak dulu Gapapa Oke jalan dapet 9 Kita coba ke 12 deh Dapetnya double 10 Gapapa Kita Buat bangunannya disini Dan Oke jadi lemak disana guys Kita taruh black hole disini Sekarang inch 11 please Oke dapet Berarti itu ya skill dari Princess Mayo udah keliatan semua Kita pake angel card Ambil alih dan kita menang line completion Langsung aja deh Kita coba untuk masukin next gameplay Fokusin untuk langsung menang Oke dapet lawan ternyata sama mayui juga Ya untuk set padannya Wow GG kayaknya mau main bakrut sih Kita bisa pindah selain pindah kesini dulu Oke Buatnya dua bangunan Dan kita buat lemak random disana Taruh black hole disini mungkin Kita incar 2 Kalo ga 4 Kalo ga 4 Oke dapet Disini buat 3 bangunan Katanya aktif kan Langsung jadiin lemak dan Oke kita buat lemak random lagi nih Taruh black hole nya masih disini deh Sekarang kita Oh tapi gitu Tapi dipindahin Karena dia ada pen dan ginian Oke no problem Kita incar 5 Nice berdapat Buat 3 bangunan lagi Katanya aktif kan ya Ayo aktif lagi dong Combo sama black hole Oke ternyata kita bisa ngeroll lagi Kita buat lemaknya sampingan dong Hoki banget Kita incar 6 sekarang Dapatnya malah 10 gak apa-apa Buat 2 bangunan Jalan mayo lawan Ini kalo kita langsung dapet magic golem bisa langsung menang sih Recharge shield Dan Oke dia narik kita guys Itu sewa jadi kali 4 Untung aja skill kita aktif nih Yang gratis Sekarang dapet 2 Berarti skill gratisnya udah keliatan Walaupun cuma 30% kan ya Ya 33% guys Tapi lumayan loh Skill gratis kayak gitu Oke dia kelima Gak jadi lemak kan ya Ini kesempatan bagus banget parah Kita harus ke magic golem please Mew biar kita menang Incher 9 Nice buat dapet Berarti kita menang ya Lawan player yang agak gg ini By card me you Dan sekarang langsung aja deh Kita coba untuk main Pake deck bangkrut Oke menang dapet trophy sama coin segitu Kira-kira untuk di deck bangkrutnya kayak gini sih guys Gue pake Pertama ada Rocket Skate Jadi saat kita double ada kesempatan jadi lemak Sama kalo misalnya tiba di area lawan kan bisa gratis Dan paling gue ngebangkrutinnya dari sini Foodoodle Jadi saat kita tiba di area lawan bisa pindah paksa ke lemak termalku Menurut gue ini bagus di comboin sama skill yang gratis Oke dan ketiga gue ada black hole master Ini fungsinya untuk buat black hole dan ada tambahan sewa kali 4 Dan terakhir gue ada angel bubble robot Fungsinya untuk ngurung musuh saat tiba di lemarku dan sewa naik k2 Oke langsung deh kita coba untuk main Kali ini main bertiga guys di runway train Tiga player oke Beli satu tiket 3000 gold Semoga dapat lawannya jangan terlalu susah banget Yang fair lah Untuk lawan si Mayu Oke ternyata dapat lawannya Niko dong ini Crack Gigi bangkrut sama Momo untuk disetting kayak gitu Oke kayaknya kita agak ribet sih untuk bangkrutin Niko Tapi kita akan try our best Dia buat lemak, si Niko ikutan Sekarang dapet 6 Sekarang dapet 6 Oke si Niko ikutan guys Dan dia auto kenapa lagi? Kayaknya sengaja dah Dapet 7 Jadi untuk Momo itu ada skill saat double dia ada kesempatan jadi lemak Kita incer 6 Ayo jadi lemak dong Oke dari roll skate Sekarang coba incer 12 deh Sengaja kelemaknya dia Oke dapetnya mau ada 8 Gapapa Sekarang kita incer 11 Nice bet Ayo kalo bisa langsung aktif dong Voodoodle Nice bet guys Ambil alih juga pastinya Oke dipindah maksa kesana Langsung dikurung menjual kota Dan kita dapet 26 emang Gak terlebayang sih nih Gak apa Cila Niko nya dia udah Niko kan itu ikonik banget ya guys Skillnya yang Saat dia tiba di lightning battery itu bisa dorong semua lawan Eh dia tiba di lemak ya Ya gitu Momo Jadi saat dia tiba di lightning battery kan bisa dorong semua lawan Yang ada di depannya Oke dan dia itu kan juga ada skill shield guys Itu ngeselin banget sih Bundaran shield gitu Yang ngelindungin dia bisa di stack sampe 2 kali Dan dia juga pake ginian Impenet rebel helmet Jadi bakal susah banget sih dibangkrutin ya Aku kalo udah ketemu Niko bawa pendant ginian Helmet yang ini udah Kesel banget untuk main bangkrut Kayak tebel banget Dia dapet 2 Berarti kita akan dorong dong ini Ehm Ngeselin banget Naruh black hole disana Aduh bisaan banget Pindahnya kesini Black out Kota yang diserang disini guys Biarinnya aja deh Black out aja Tapi ini ngeselin banget Jadi momonya pindah ke lemaknya Niko guys Oke bisa pindah selain Pindahnya kesitu Dapet 12 Oh tapi momo gak bisa Itu guys ngebangun Karena marbeno Sekarang dapet 12 Pilih untuk di kunjung kesana Langsung jadi lemak Masang black hole nya Eh bantuin gue dong Oh bener guys Hehehe Bagus nih Biar gak tau lama-lama Tapi tetep aja kita Bye Eh tapi gratis guys ternyata Dan fudu dolenya langsung aktif Hehehe Nice banget Thank you momo udah bantuin Kita ke 12 Kalo gak double please Oke ternyata gue masih ngekeep double nya Langsung jadi lemak Gue tepatur Black hole nya dimana ya Mungkin disini deh Oke Oke kita incer 6 Oke dapet Atau gue ngincer turism aja guys Bisa gak ya Semoga dia gak gak Kalo gue ngincer turism Oke dapet 10 Hmm Ini kita kemana dulu ya Ke 10 kalo bisa double deh C'mon Mayo Oke tapi gak double Sisa turism 1 nih Oh bisa gak buat rival Tapi Gak usah dulu Biarin aja Nara black hole nya di Sini mungkin Lain Oke jalan nicole nya Dia dapet 10 Nicer 2 kayak mulai set Itu kesempatan bagus sih Kita Double dulu deh Nice banget Ini kesempatan bagus Terus meyu Kita harus dapet 4 please Buat rival Juga deh Sekalian Biar dibayar dulu Ini kemungkinan Kita harus dapet 4 Kalo nicole menang Gege banget sih Mayu Oke Bayar 11 Please 4 Oke Nice but Beruntung gue menang nih guys Selain nicole Padahal kita pake set bangkrut ya Tapi gak apa At least kita bisa menang Aku jadi Dan oke Mungkin videonya sampai sebelum aja Tadi gue ngajakin kalian Untuk main di fitur terbaru Get Rich Yaitu ada mode sandwich sama domino Dan gue juga gameplay Plus Princess Mayo nih Di decomplation sama bangkrutnya Tadi kira-kira set penana kayak gini By the way sorry guys Kalo misalnya gue main ke orang juga atau gimana Atau kalo misalnya kalian punya rekomendasi pendant yang lebih cocok Si Princess Mayo kayak gimana Bisa komen buat bantu gue Seperti biasa gue buat video ini Just for fun and sharing ke kalian Dan oke mungkin videonya sampai sebelum aja Oke thank you for watching this video If you guys like it Don't forget to like Comment below Dan pasti jangan lupa subscribe bagimu guys Oke bye Sub indo by broth3rmax